Hai baik kawan ini saya akan coba menghilangkan ada tulisan the device use limited seperti ini yang di sudut sini kawan jadi HP ini setelah ganti MMC dia ada tulisan the device use limited disini saya matikan dan saya buka aplikasi unlock tool disini saya pilih mediatek lalu untuk skater dalamnya saya klik disini saya pilih UV karena saya letak di file UV untuk firmwarenya dan ini saya download punyanya Ahmad service lalu saya open disini saya klik plus lalu saya coba menekan tombol kolom atas dan kolom bawah dan memasukkan kabel data atau kabel USB nya disitu ada keterangan file GPT nya file tapi kita lihat dulu apakah bisa menghilangkan atau akan bermasalah di HP ini nanti kita lihat hingga flashing nya selesai selamat menikmati selamat menikmati dan prosesnya selamat menikmati dan prosesnya sudah selesai kawan tapi disini kita lihat dulu HP langsung menyala sudah menyala lagi kawan mudah-mudahan sukses dengan cara ini selamat menikmati dan itu sudah sampai ke menu menu pengaturan selamat menikmati tetapi disini saya lihat tidak ada lagi kawan untuk tulisan tadi saya lupa juga bacanya bacanya tadi nah disini saya lanjutkan cara melanjutkannya sama aja dengan seperti kita web data tinggal ada lanjut kita klik lanjut ada yang oh ternyata ini ada FRP nya ini kawan coba saya lihat lagi oh tidak ada kawan saya kira saya kira tadi ada akun google nya ternyata tidak ada tidak ada jadi tinggal saya lanjut-lanjut ada lewat kita lewati ada lanjut kita klik lanjut waduh nampaknya memang ada akun FRP nya kawan jadi file ini ada akun FRP nya ya benar saja disini saya lanjut menghapus akun nya dan hp sudah masuk dan tulisan yang di awal tadi sudah hilang kawan dan saya ucapkan terima kasih juga kepada karena tadi saya cari-cari di google dan google mengarahkan ke Ahmad Service dan disitu file nya juga tidak ada password nya kawan dan hp ini sudah sampai lagi ke menu dan alhamdulillah untuk tulisan merah seperti di awal tadi sudah tidak ada lagi saya lupa tulisan nya kawan seperti itu kawan itu penampakannya dan saya coba klik kamera dia ada untuk kamera bisa dibuka seperti itu oke kawan begitulah cara memperbaikinya oh ya ini saya ucapkan terima kasih kepada Doni Motor Serang Banten yang telah mempercayai saya untuk memperbaiki hp nya dan saya ucapkan jangan lupa untuk support nya dengan cara like, comment dan subscribe nya sekian dan terima kasih selamat menikmati